Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari tentang eksklusif dan inklusif. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari sedikit tentang bentuk waktu sekarang sederhana, atau simple present tense. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita akan membahas dahulu sekilas terkait bentuk-bentuk keterangan waktu, agar dapat menjadi acuan dalam pembelajaran ke depan. Baik langsung saja kita mulai. Pada dasarnya, di dunia ini memiliki tiga bentuk waktu dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan kalimat yang memberikan penjelasan terkait keterangan waktu, yaitu waktu sekarang, atau present tense, waktu lampau, atau past tense, dan waktu yang akan datang, atau future tense. Namun di dalam bahasa Inggris, serta banyak bahasa pada umumnya, pada dasarnya kita mengenal empat bentuk keterangan waktu, yaitu bentuk waktu sekarang sederhana, atau simple present tense, bentuk waktu sekarang sedang berlangsung, atau present continuous tense, waktu lampau, atau past tense, dan waktu yang akan datang, atau future tense. Di dalam bahasa Inggris sendiri, dari keempat bentuk keterangan waktu tersebut, masih terbagi lagi ke dalam enam belas bentuk tensis, di mana penggunaannya harus sesuai dengan bentuk keterangan waktu. Ke enam belas bentuk tensis tersebut dapat teman-teman lihat pada tabel yang tertera di layar. Silahkan di-pause videonya bila teman-teman mau membacanya terlebih dahulu, karena kita tidak akan membahas itu semua. Kita hanya akan fokus pada keempat bentuk dasar keterangan waktu yang tadi telah kita lihat sebelumnya, sebab bahasa Tok Pisin dan Indonesia pun hanya menggunakan keempat bentuk waktu tersebut. Baik, jika sudah, kita lanjut pada inti materi. Bentuk keterangan waktu di dalam Tok Pisin, pada dasarnya sama seperti bahasa Indonesia, dan beberapa bahasa di dunia lainnya, yakni Bentuk waktu sekarang sederhana, atau simple present tense, Bentuk waktu sekarang sedang berlangsung, atau present continuous tense, Waktu lampau, atau past tense, Dan waktu yang akan datang, atau future tense. Pada tutorial ini, kita hanya akan membahas tentang bentuk waktu sekarang sederhana, atau simple present tense. Dan ketiga bentuk waktu lainnya akan kita bahas secara terpisah, pada tutorial mendatang. Baik, bentuk waktu sekarang sederhana, atau simple present tense, adalah bentuk kalimat yang menjelaskan atau memberikan keterangan tentang peristiwa, kejadian, atau keadaan, yang terjadi pada waktu sekarang sederhana. Atau bisa juga menjelaskan tentang suatu pekerjaan, atau perbuatan, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, atau kebiasaan sehari-hari. Atau juga sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalimat yang digunakan dalam bentuk simple present tense ini, bisa berupa kalimat verbal, maupun non-verbal. Namun jika ditelisik lebih dalam, bentuk simple present tense dalam tok pisin itu, tidak terlalu berpengaruh pada bentuk kalimat yang memberikan keterangan tentang peristiwa, kejadian, atau keadaan, sebab untuk keterangan tersebut telah masuk atau menjadi bagian dari bentuk kata kerja state of being, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tutorial part 2. Jadi di dalam tok pisin, untuk keterangan waktu simple present tense itu lebih cenderung mengandung unsur kalimat yang memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang, atau kebiasaan. Berikut pada tabel yang tertera di layar, dapat teman-teman lihat beberapa contoh kata yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense, atau waktu sekarang sederhana, yang memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa, atau kegiatan yang dilakukan secara berulang atau kebiasaan di dalam bahasa tok pisin. Di antaranya ada kata, selalu, setiap waktu atau setiap saat, kadang-kadang, atau terkadang, atau sesekali, sering atau biasanya, tidak pernah, setiap, baik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maupun setiap tahun. Oke, sampai disini sudah cukup jelas bukan? Sekarang kita akan coba untuk membuat beberapa contoh kalimat simple present tense, atau bentuk waktu sekarang sederhana di dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan tok pisin. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya selalu bangun pagi subuh. Dalam bahasa Inggris, I always wake up at dawn. Dalam tok pisin, Me all time, keep up long, big morning. Yang kedua, Setiap saat saya selalu merindukanmu. Dalam bahasa Inggris, Every time I always miss you. Dalam tok pisin, All get up time, me miss him you all time. Yang ketiga, Terkadang saya mendengar suara kicauan burung-burung cenderawasi di sini. Dalam bahasa Inggris, Sometimes, I hear the sound of birds of paradise here. Dalam tok pisin, Sampelah time, Me harim noise bilong all pisin kumul isi ngaut long hia. Yang keempat, Sesekali dia bermain drum di gereja. Dalam bahasa Inggris, Occasionally, he plays drums in church. Dalam tok pisin, One one time MP lime drum long sios. Yang kelima, Dia biasa berangkat ke kantor jam tujuh pagi. Dalam bahasa Inggris, He usually goes to the office at 7 in the morning. Dalam tok pisin, Em isave go long opis, long seven pelaki lock long morning. Yang keenam, Saya sering menjumpai dia di pasar. Dalam bahasa Inggris, I often see him in the market. Dalam tok pisin, Misave bungim em long market. Yang ketujuh, Mereka tidak akan pernah sependapat dengan kita. Dalam bahasa Inggris, They will never agree with us. Dalam tok pisin, Holba ino nap bungim ting ting one time yumi. Yang kedelapan, Dia tidak pernah naik kapal sebelumnya. Dalam bahasa Inggris, He had never been on a ship before. Dalam tok pisin, Em ino save kalap long ship, long time bilong bipo. Yang kesembilan, Selama kami tinggal di sana, setiap hari kami selalu mandi di pantai. Dalam bahasa Inggris, During our stay there, every day we always bathed at the beach. Dalam tok pisin, Long time bilong mipela istap long hab, Olgetade, mipela isave was-was long nabis. Yang kesepuluh, Setiap minggu mereka pergi memancing di danau. Dalam bahasa Inggris, Every week they go fishing in the lake. Dalam tok pisin, Olgetawik, Oligo hukimpis long raunwara. Yang kesebelas, Setiap bulan mereka digaji sekitar lima ribu kina. Dalam bahasa Inggris, Every month they are paid around five thousand kina. Dalam tok pisin, Olgetamun, Olikisimpe inap olsem five pela tausen kina nambaut. Yang kedua belas, Tiap tahun saya selalu mendapatkan hadiah natal. Dalam bahasa Inggris, Every year, I always get a Christmas gift. Dalam tok pisin, Olgeta Iya, Mi bay kisim present belong Christmas all time. Bye, Sampai disini kita telah mempelajari sedikit tentang bentuk waktu sekarang sederhana, Atau simple present tense dalam tok pisin. Dari tutorial ini, Diharapkan teman-teman dapat memahami terkait keterangan, serta kata-kata yang biasa digunakan dalam kalimat yang memberikan keterangan tentang waktu sekarang sederhana. Pada tutorial berikutnya, kita akan mempelajari tentang, Bentuk waktu sekarang sedang berlangsung, atau present continuous tense. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!